Tahun 2024, gue harus debat sama Coki buat nentuin capres siapa yang lebih baik. Benih lo pake baju jaring-jaring masih ada ikan bandeng ya? Yes! Di penjuara itu ada Bookber ga sih biasanya? Nggak ada, Barbu. RSKO Cibubur. Waduh. RSKO Cibubur. Ini ga natral nih pertanyaan, juga begini hitungannya nih. Kemarin saya ujian banget cuma 16%. Yaaay! Waduh. Bawang-waduh jarang ada, yang penting kita bisa tertawa. Dengan kemampuan, kita punya dunia. Mahal suaranya, tetap bertanggung. Rame! 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 Oke, selamat datang di UTS Ujian Tawa Suci. Bersama gue Pichan. Dan gue Afif. Ini jadi bocah nanas ada pergantian dulu. Karena Awe lagi sibuk. Iya, dia lagi ngos di PBB. PBB Pajak Bumi Bangunan. Bukan dong. Apa itu? Perusahaan Batu Barang. Lancar tuh, lebaran jadi tuh. Cair dia. Cair. Aku bawa rantang. Rantang penjara. Selain rantang penjara, ini juga bisa buat masuk dupan. Kurang lo bawa rantang, misalnya makanan. Kalau gue, kelinci. Enggak, gak bisa. Lo nyekep kelinci namanya itu. Jadi, seperti yang udah kita ketahui, ini kemarin gue tuh jadi NTS. Gue akhirnya masuk basis NTS. Isinya anak-anak yang gimana? Nah, isinya anak-anak yang sebenarnya ini dia cerdik. Dia lincah, akalnya banyak tapi kurang populer. Oh. Istilahnya underrated. Matanya itu tuh enggak satu? Kayak Majak Laut itu enggak? Bukan, enggak. Enggak, enggak. Enggak, itu kenapa. Kenapa? Kan anak-anaknya cerdik, nakal, jahat. Oh, cerdik. Super Sleigh Squad dari Triple S. Di mana isinya orang-orang gaul lah, Pip. Apa, Benigno pernah di kita juga. Benigno, sembilan ban pokok. Iya, kenapa? Sembilan. Yang pake baju jaring-jaring. Benigno pake baju jaring-jaring masih dari ikan bandeng. Iya. Sebel Yamil pernah di situ lagi? Enggak, kalau sebelamnya enggak boleh. Eh, bukan, enggak boleh. Enggak pernah dia. Dia takut dia, maksudnya enggak boleh. Kenapa? Enggak, enggak boleh. Hap! Hap! Masih bokehap! Diam! Oh iya, enggak boleh. Takut pantuk jalur busway. Takut pantuk jalur busway. Nah, dan di sini, di sini seperti biasa, ini bakal ada, ini ada arena. Ada arena? Untuk diadu. Diadu. Di challenge. Ya, ini bakal ada ujian di sini. Aduh, aduh, dong, gue lantar. Aduh, dong, dong. Aduh, dong, kaki. Oh, aduh, dong, lantar itu. Jadi di sini bakal di uji, ujinya adalah dimiskinkan. Kuat gak, Doh, ya? Kuat gak, Doh? Ujinya gak kuat, gue. Lu makan serba gak kuat, ngapain aja juga. Diri aja gak kuat nih. Ya, diri yang mana nih? Begini nih, berdiri lama, begini gak kuat. Wah, aduh. Gue bisa tidur, ada tiker gak? Enggak, 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 ini lagi syuting, lagi syuting, lagi syuting, lagi syuting. Nah, nanti bakal ada, seperti biasa, dua orang yang akan kita pancung di situ. Kali ini, gue akan bawa jagoan gue, dan lu juga bawa jagoan lo, kita aduk di sini. Siapa yang paling keren? Heheheheh. Untuk memperebutkan, nih. Ini bintang. Gue udah punya satu. Gue juga udah ada kemarin, dan lu menang di sini. Nah, hari ini gue akan borong bintangnya buat gue semua. Iya, iya, iya. Oke? Dipasangin presiden gak bintangnya? Oh, enggak. Enggak, 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 enggak. Udah, tapi temanya, pastinya ada tema. Temanya, setiap episode ada tema, tema kali ini adalah Temulawak. Oh, mohon. Wedang, wedang ronde. Ini kan udah memasuki bulan puasa. Oh iya? Bulan puasa. Udah masuk gini? Temanya adalah Bookber. Bookber, yaitu Buka Bersama. Oh, Buka Bersama. Harusnya gue yang mancing lu. Bookber, Buka Bersama. Iya. Jadi lu pernah ada cerita-cerita gak tentang Bookber? Bookber? Iya. Gue gak pernah, gue jarang puasa. Jarang puasa. Ini mic-nya di sini. Mic-nya, orang-orang tetep. Tapi biasanya orang yang gak puasa kayak lu pun ikut-ikut Bookber. Gue gak bisa kayak gitu-gitu. Kalo lu gak puasa, gak Bookber? Gak Bookber, gue mendingan di rumah. Tapi lu Islam? Islam gue. Gue karena disuruh dokter gak boleh. Dokter gue Kristen. Hahaha. Waduh. Gak bisa nganjurinnya gitu gak ada. Muti vitamin kayak apa kayak gitu. Gak. 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 Sebenernya gue puasa. Puasa gue. Cuman ada beberapa hari yang gue tuh kan punya penyakit gue. Hmm. Banyak. Ada penyakit gue tulang punggung gue udah gak ada udah diganti. Pakai kawat. Ini bisa ditanggung-tang gue kayak yang mayang. Gak. Gituin. Gak sebenernya. Gak, kenapa? Gue sakit, Pip. Sakit. Sakit asam lambung. Banyak lu. Banyak gue. Gue sakit-sakit kayak gitu. Nah, akhirnya gue memutuskan untuk. Dokter kan. Kata dokter. Udah dipaksa aja, Pak. Kalo gak kuat, buka. Nah, gue gak kuat. Gue. Dari sahur aja gue udah gak kuat. Gak. 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 Gak kuat bangun sahur. Jadi gue. Jarang tuh, Pip. Puasa jarang. Tapi Bookbernya gimana? Gue jarang juga gue Bookber. Gue lebih banyak. Ini sih gue. Ngupas Belewak. Tadi lu banyak cerita kan sih. Gue mau cerita Bookber. Gue berikan Bookber. Lu aja cerita, Pip. Kan lu kan tinggal di Petamburan. Wah. Iya. Kita biasa kalo di daerah Petamburan. Iya. Bookber makannya nasi. Oh, sama dong. Dimana-manya dimana nasi. Lauknya Tauran. Aduh. Aman-aman aja. Seperti biasa. Maksudnya lauknya ada tembakan paku. Iya. Bubuk mesiu. Ada. Di situ. Tapi di Petamburan itu pasti rame ya Buka Puasa? Rame, rame. Gue kalo di daerah Petamburan. Apalagi mau menjelang maghrib. Menjelang maghrib tuh macet. Mana-mana macet. Ada yang jual takjil. Takjil. Nah, itu yang paling gue favorit tuh kalo. Takjil ya? Takjil ya. Dibandingin Bookber gue mendingan. Beli semua gorengan gue taro di rumah gue. Oh gitu? Jadi orang pada bingung beli takjil dimana kan. Ada di luar. Kosong dong. Dibeli semua. Karena gue demen nyemil kalo gue. Nah yang paling gue suka di bulan Ramadan itu adalah. Penjual-penjual takjil. Penjualnya? Dan dagangannya. Dan gue biasa beli dan makan Bookbernya tuh. Simple makan Buka Takjil di rumah. Karena gue kalo buka puasa itu gak biasa yang berat-berat. Apa aja biasa yang berat-berat apa? Musik jelas. Gak bisa. Seriosa gitu gue. Terlalu berat. Gak masuk. Jadi gue lebih suka makan yang ringan-ringan. Yang ringan-ringan apa ya? Tombol remote. Katur magnet. Katur magnet. Katur magnet. Katur. Lu gak ada asupan nasi atau apa gitu. Oh gue udah. Karena gue diabetes juga. Gue sangat mengurangi nasi gue. Yang bersih-bersih aja ya? Ya gue yang non-non gula gue. Jadi itu cukup seru tuh? Cukup seru. Tanpa gula. Kita harus mengurangi konsumsi gula berlebihan. Karena bisa menimbulkan penyakit. Jadi kalo pilih takjil juga harus yang sehat. Minuman-minuman yang gak mengandung gula. Contohnya es kobok. Es kobok baru lagi nih. Baru denger orang-orang nih. Es kobok itu adalah sekumpulan aquarium yang dijajerin. Aquarium. Nah itu dijual minumannya. Ada di Bekasi kayak Narba tuh. Ada di Bekasi terkenal pres namanya. Minyalur. Minyalur. Bukan. Joby dan. Bersediaan Amerika. Konsepnya gimana itu es kobok? Minuman es kobok lah. Pokoknya aquarium isinya minuman berbagai rasa. Itu dituang di gelas. Nah itu bisa buat takjil. Itu harus minum yang kayak gitu-gitu. Buka puasa pakai itu? Iya. Karena gak mengandung gula-gula biak. Yang bener loh. Es kobok biasanya pakai gula-gula. Wah ini ada yang bagus tuh. Pres namanya. Itu gak pakai gula biak. Itu manisnya dari cewek jawa. Ini lebih seru lagi kita panggil siapa yang jadi basis gua. NTS. Siapa yang jadi basis SS 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 SS. Ini gua panggil yang pertama dulu. Lu dulu deh. Siapa lu bawa jagoan lu? Ini gua bawa jagoan. Kayaknya emang NTS banget. Dari perawakannya. Dari perawakannya. Mad dog. Mad dog. Langsung aja. Langsung aja. Ini temen gua. Sebenernya kalo masalah di stand up dia duluan. Tapi disini gua seniornya. Langsung aja. Beri tepuk tangan untuk. Piko Fariza. Piko. Piko. Halo Piko. Apa kabar Piko? Sehat. Alhamdulillah. Lembus banget Piko. Buasa. Ada impus. Belum sibuk. Belum sibuk. Tanya Piko jangan apa kabar. Sehat tapi enggak. Oh lagi enak aku. Tadi kotak P3K udah dikunci-kunci di rumah. Takutnya diminum-minum itu di oreo masih. Ini? Bukan masalah pinggang. Oh ini. Tantang menjarak. Tantang menjarak. Makanan gua asin. Tapi kalo di penjara ya. Biko maaf ya gua nanya. Boleh. Boleh. Di penjara itu ada buk ber gak sih biasanya? Enggak ada barbu. Bagus. Ya. Jelas ya. Oke. Apa? Terdik. Lu jangan ngeliat di sisi itunya doang. Oke. Di sekolahan kan juga pinter. Baca buku terus banyak. Buku apaan aja? Hah? Buku anjing. Buku anjing. Oke. Ini jagoan gua ya. Ini jagoan gua. Sangat terkenal. Ya. Gaul. Sembilan bahan pokok. Ya pokoknya dia tetap panggil. Oza Rangkuti. Masuk genzi ini. Yeay. Masuk genzi. Ini bener-bener. Katanya triple S kan. Geng yang gaul ya. Gaul. Kenapa saya baru gue jualan es kopok? Hahaha. Sisi gaulnya dimana es kopok? Sisi gaul. Sisi gaul. Sisi gaul. Enggak. Dia yang jualannya yang nyentri. Dia bukan masalah konsumsinya. Es kopoknya gaul. Es kopoknya gaul. Anak jaksal banget dia. Oke. Tapi yang jual fashionnya. Emang gimana yang jual fashionnya? Pake baju. Elvi tau ga? Elvi. Elvi Presley. Bukan. Louis. Louis. Louis apa? Louis Labes. Menbolat kali. Louis Labes. Pake Gaspere. Borto. Gama-lama. Pake Gaspere. Pake Gaspere. Pake Gaspere. Pake Gaspere. Keren lah pokoknya. Ini mau bacain dulu. Ini kan bahasnya Bookber. Lu ada cerita-cerita menarik tentang Bookber ga? Genzi-Genzi gimana itu? Kalau Bookber itu. Bookber ya. Kan esensinya berniakan di buka bersama ga? Kita tuh Bookber. Hampir tiap hari kita Bookber keluar gitu. Soalnya nyokap dari rumah udah ga pernah masak. Semuanya kepapak pergi kan. Jadi mau apa-apa. Bukan beberapa ya. Maksudnya ga semuanya gitu. Ga semuanya. Kita emang ga asing dengan Bookber. Oh pasti di luar kan? Di luar sama temen-temen ya. Di rumah sama friends gitu kan. Bukan sama Bestie. Sedih lebih kesedih sih. Bestie tuh masih dipake sama anak genzi Bestie. Udah mulai kita jawain sih ngomong Bestie sekarang. Gantinya apa? Temen aja kalo sekarang. Oh. Friends-friends. Vito nih. Vito lu ada di bulan puasa yang paling berkesan atau masa Bookber gitu ada ga? Kalo gua kan anak nongkrong banget ya. Anak nongkrong banget. Jadi kayak kalo buka juga emang jarang di rumah. Nongkrong sama geng-geng gitu. Nah di geng-gengan itu kalo bulan puasa maghrib. Kita biasanya buka ga pake takjil. Wih. Ngomong jorok sama-sama. Oh. Bener Mbak tadi ga? Mbak tadi ga? Alapital. Minum air makan nasi udah biasa. Ngomong kotor. Alapital. Kalo gua sebagai NTS nih. Udah pengen merekrut aja lah. Ini basis NTS. Fakta-faktanya tuh yang biasa terjadi di kita itu. Bookber biasanya jadi ajang memperluas bisnis. Jadi makna Bookber buat lu tuh? Bisnis. Ya. Selain buka bersamanya. Itu kan juga kayak sharing-sharing. Lu ngapain sekarang? Info-info. Perjualan. Karena waktu itu temen gue juga ketika Bookber. Besoknya gua liat. Cireng ready. Siap antar. Whatsapp. Pas banget haplah satu Bookber nih. Kok pas banget gitu. Pas banget. Cireng ready. Kita lebih memilih cari tempat Bookber yang gak terlalu populer. Gak apa-apa. Tapi makanannya enak. Emang SNC-nya kita itu makanan. Terus Bookber juga. Di panti dompok gitu. Kalo ke panti dompok. Gak enak-enak tuh makanan. Gak enak. Alot. Gua makan nenek-nenek alot. Bener gak? Kok kayak gitu-gitu gak? Nenek kan makanannya lembek-lombek kan ya? Gemuk. Gemuk. Podor. Basem. Gemuk. Gemuk sih. Gemuk sih. Gemuk. Terlalu otomotif. Gemuk. Terus kita juga lebih sering. Memilih kayak. Mending dirumah aja. Biar ada suasana kekeluargaan. Gila. Berarti. Entes tuh family man. Family man. Entes. Kalo kita nih sebagai triple S. Triple S nih. Beda ya. Kalo Bookber itu. Kita buat reuni. Buat reuni. Pertemu teman-teman lama. Ya kan. Menyukin pencapaian. Ya kan. Pencapaian-pencapaian kita apa aja. Gitu kan. Pamer-pamer mobil kan. Liat nih. Pamer mobil ya. Dong Feng misalnya. Dong Feng. Gak tergantung mobilnya apa. Terserah. Di Triary nih. Headroomnya bagus. Gitu. Gitu. Terus. Harus di restoran yang. Bagus. Gitu. Yang ada kamper nih. Masih ada kamper bagus. Kamper bagus. Gitu. Yang harusnya bagus. Karena. Nutrisi sehari. Dari puasa itu. Harus diisi. Bukan hanya makanan. Tapi juga. Ketenaran. Ketenaran. Intisari. Nutrisi. 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 Selamat puasa itu. Nutrisi. Yang diisi itu. Bukan hanya nutrisi makanan. Tapi juga. Sesuatu yang tenar. Tenar. Yang fancy. Dan kita juga ada istilahnya tuh. Kayak. Bookber hopping gitu ya. Satu Bookber lu ke Bookber. Bookber lainnya lagi. Jadi. Banyak circle Bookber nya. Bawa buku. Bawa buku ada duitnya kan. 5 ribuan. Gak. Gak. Bookber hopping itu gimana. Bookber kan maghrib dong. Bookber sampai tahajud. 5 menit. 5 menit. 5 menit. 5 menit. Jadi. Takjil disini. Makan berat dimana. Gitu. Beda-beda circle. Gak efisien bro. Gak efisien. Yang penting exist. Yang penting exist. Bukan kita memilih tempat yang biasa aja. Tapi lauknya enak. Oke. Itu kita pakai duit sendiri. Gak kayak. SSS memang pakai duit orang tua. Karena siapa bro. Ini pencapaian kita. Ini kita dapat endorse bro. Nah. KOL. KOL bro. Udah bakal exposure sama restorannya kan. Bakal exposure sama restorannya. Bentar sekali. Kayak ini. Restoran Nyakobsah tuh ya. Di exposure. Gitu. Udah udah. Kita udah cerita. Masing-masing tentang. Kekerenan kita dan kekerenan lu. Oke. Sekarang kita langsung adu aja. Langsung aja. Lagu pertama. Kok lagu? Ujian pertama. Bukan. Ujian pertama. Ujian pertama yaitu namanya adalah. Ujian Buma Chris. Nah. Ini dimana. Setiap peserta nih. Siap. Mereka-mereka ini. NTS atau SSS. Harus cepat-cepat ngejawab pertanyaan. Betul. Dan harus cepat-cepat. Karena yang bener. Nanti bakal mendapatkan poin plus sebanyak 10 poin. Ya. Dan kalau salah. Itu dikurangin 10 poin. Betul sekali. Dan sebelum itu karena kita baik. Abang-abangan kita kasih modal dulu. Masih-masih. Seratus. Seratus orang cebol. Seratus orang cebol. Kumpulin. Buat-buat. Buat-buat. Buat meriam. Buat meriam Lebanon. Buat meriam Lebanon. Buat meriam Lebanon. Elmnya beli sendiri ya. Kenapa bikin go grind? Engga. Mau emet gue. Oh, Ujian. Sesuai-sesuai. Oke. 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 Kita ambilin. Duduk ya. Ini biasa kan. Oke. Di sebelah. Gua disini. Triple S di sebelah. Gua di atas aja. Bukan. Jangan. Jangan. Oke. Nah, kalau misalkan menang kalah. Menang kan dapet poin. Dapet bintang juga nanti. Ya. Yang kalah juga. Nah, yang kalah juga nanti bakal kena hukuman harus ada yang stand up. Dari CC. Entah dari SS. Ya. Triple S. Yang kalah harus stand up. Ya. Dengan tema Book Burn. Yuk. Oke. Kita ambil belnya. Nah. Ini. Kita ambil belnya dulu. Oke. Bel udah ada di tangan gua. Oke. Kita akan bagi-bagiin. Ya. Untuk Viko. Kenceng bener. Kenceng banget gemes. Oja. Oke. Oke. Coba dites dulu sekali. Aduh. Ngeromesnya enak banget. Oke. Cepet-cepetan. Bernilai 10. Oke. Salah dikurangin. 10. 10. Pengetahuan umum nih. Pengetahuan umum ya. Wah ini pengetahuan yang. Diajarin dari lu nangis pertama kali. Oke. Jadi udah harus tau sebenernya. Oke. Udah ada. Langsung aja kasih pertanyaan yang pertama. Ya. Pertanyaan pertama. Silahkan babe. Cepet-cepetan ya. RSKO Cibubur. Waduh. RSKO Cibubur. Ini gak natural nih pertanyaan. Gak begini hitungannya nih. Berpihak nih. Berpihak itu babe. Berpihak. Berpihak. Ini rumah sakit yang McTayson kan ya. Iya. Karena K.O. Iya. Karena K.O. Ini yang sering dipukulin sama McTayson udah ntaruh di rumah sakit itu. Ya. Pada K.O. RSKO Cibubur. Memiliki. Berapa lantai? Ya. Mas gue. Ya. Mas gue. Ya. Cepet tau lupa. Ya. Berapa lantai? RSKO Cibubur Viko? RSKO Cibubur ada dua lantai. Dua lantai. Dua. Berapa salah? Dan jawabannya adalah. Salah. Ya. Ya mungkin gue kan lemes banget. Gue jarang ke atas-atas. Di tempat doang. Mungkin kalau jumlah susternya tau. Jel-jelnya tau jel. Menjaga penjaganya. Dua lantai udah fix terakhir dulu. Oke gini. Kita ganti. Ruangan yang dikunci. Yang gak boleh keluar. Kalau gak penjara tikusnya. Kenapa penjara? Aduh. Aduh. Aduh itu. Tapi gak tau nih. Siapa tau ya. Berapa kali biasanya orang disetrum. Berapa kali orang disetrum. Ustadz boleh jawab kan. Oh boleh ya. Boleh. 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 Berapa lantai ya. RSKO Cibubur memiliki berapa lantai? Empat lantai. Empat lantai itu menggancit. Dan jawaban Ustadz adalah. Salah. Yang jawabannya adalah. Tiga lantai. Oke pertanyaan kedua ya. Langsung pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Gak. Gue di rehab dimana. Lo dibawangin. Lo dibawangin. Sebetulnya. Eh lo dimana sih. Di pesantren kan lo. Di tasik. Kita bisa lihat di plasma. Oke. Nah itu dia. Apakah nama patung ini. Ahendra. Gak usah. Gak usah. Ya. Kayaknya bukan yang tajuk. Apakah nama patung ini. Apa? Tunggu selamat datang. Bu. Eh sorry sorry sorry. Kan salah. Udah salah. 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 Boleh. Kesempatan buat Viko. Patung pancoran. Itu nama yang biasa buat mumpu. Nama daerahnya. Dia memiliki nama. Patung. Nama benerannya. Itu. DJ Khaled. Itu DJ Khaled. Hei. Nama patungnya. Nama patungnya adalah. Wahyu. Kayak temen ya. Kayak nama temen. Nama patungnya adalah. Patung. Dirgantara. Teman-teman. Belum ada yang benar ya. Belum ada nih. Tadi Tiko salah di kurangnya 10. Oja juga salah di kurangnya 10. Udah masing-masing 20 kita kurang. Iya. Kalau sama kenapa nggak 0-0 aja sih. Kalau bikin bingung kayaknya gitu. Nggak ini juga buat peserta. Ini aduh tebak-tebak kan ditebak. Bukan di kalahin. Oke. Pertanyaan nomor tiga Bip. Nah pertanyaan nomor tiga adalah. Apakah nama buah. Yang memiliki nama ilmiah. Ponix detilivera. Ponix detilivera. Buat naga. Jawabannya adalah. Salah. Salah. Duku. 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 Duit. Duku. 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 Duku atas sama Duku mandi. Duku pinggir. Jawabannya salah juga. Salah. Tapi ini ada clue. Duku. Ya cepet-cepetan lagi ya. Cluenya. Ponix detilivera ini. Sering populer saat bulan ramadhan. Timun suri. Timun suri. Coba kita lihat timun suri. Salah. Timun suri itu nama. Nama ilmiah itu Whitney Houston. Kurma. 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 Kita lihat jawabannya. Kita kunci jawabannya. Kurma. Pertanyaan selanjutnya. Negara manakah yang memiliki waktu puasa yang paling cepat? Honduras. Yang paling cepat. Yang paling cepat. Iceland. Islandia. Wow. Itu adalah negara yang paling dingin. Karena batal. Kalau dingin. Aus. Jadi cepat. Pernah ketangga. Pernah ketangga. Bang jahe. Bang jahe. Bukanya. Bukanya. Adalah. Kelas. Kelas NTS. Bener. Bener. Yang memiliki waktu puasa hanya. 11 jam 20 menit. Kita lanjut ke pertanyaan Omar. 5. Oke. Pertanyaan nomor 5. Siapakah pemeran film ayat-ayat cinta. Yang berperan sebagai. Aisyah. Aduh. Lupa banget. Ini. Ayat-ayat cinta ya. Ayat-ayat cinta ya. Boleh. Boleh. Sister egg. Itu sister egg. Siapa yang rambutnya di warna-warna lain ya. Siapakah pemeran dari Aisyah. Sosoknya tinggi. Tinggi. Orangnya tinggi. Langsing. Langsing. Kulitnya berwarna putih. Rambutnya panjang. Nasrull. Nasrull jangkung. Nasrull jangkung. Nasrull jangkung. Kernu. Kernu. Nyirah. Kayaknya nyirah deh. Susah emang ini agak susah sih. Ini. Enggak. Ini sebenernya kalau kita sering ke bioskop. Enggak. Harusnya ya. Harusnya enggak. Ampe di ininya. Di titelnya. Ada dia. Selalu ada dia. Jawabannya adalah. Mo'ati. Itu. Yang tinggalkan. Atau. Ini ada ya. Ada. Kalau dia. Ayat-ayat cinta. Identik banget sama dia kali ya. Kali. Lalu. Nomor enam. Pertanyaan selanjutnya. Ini kita. Dari Indonesia. Kita beranjak ke negara. Seberang ya. Siapakah nama aktor India. Yang kalau sahur. Selalu tepat waktu. Hah? Entes. Sahur. Sahurkan. 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 Kita kunci jawabannya. Apakah jawabannya benar. Atau salah. Sertanya. Ya. Benar. Benar. Tidak ada orang buka. Gak terakhir Islam dia. Kan dia waktu film apa ya. Main nama Iskan dia Islam. Oh Islam. Di film Islam dia. Oh iya. Sahurkan. Sahurkan ya. Sahurkan. Iya. Iya. Itu. Sahurkan. Berarti sama nih poinnya. Gak tau. Berarti kita ada orang Cina yang ngitungin. Harus Cina. Cina aku ngitungin. Lulusan minus. Lulusan minus. Selanjutnya. Ini mirip-mirip. Mirip-mirip nih. Pertanyaan selanjutnya adalah. Siapa penyanyi Indonesia yang tidak pernah pamrih? Gampang banget itu. Penyanyi penyanyi Indonesia. Penyanyi Indonesia yang gak pernah pamrih. Siapa kan nyanyi Indonesia yang gak pernah pamrih? Siapa kan nyanyi Indonesia yang gak pernah pamrih? Dia mengerjakan sesuatu dengan. Yaudah. Tanpa pamrih. Tidak pernah pamrih ya? Gak pernah. Ridho Roma. Bagus. 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 Jawabannya sih bagus. Tapi bukan itu ya. Tapi kita lihat jawabannya benar atau salah. Aduh. Siapa ya? Gendak Ridho-nya. Gendak Ridho dong. Aduh. Pake ikan gurame asam manis. Lauk. Itu lauk. Lauk. Oke. Jawabannya adalah. Tulus. 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 Wah ini gampang ini. Oke. Karakter di film Avatar yang disebut mirip dengan Regen. Adalah. Apa? Dan jawabannya adalah. Pinta kunci. Kita lihat jawabannya. Ya. Tulus. 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 Nomor 9. Ya bener-bener Oza gak kaget gue denger kata-kata yang gue sebut ini ya. Oke oke. Di antara Raditya Dika. Tuh siapa gini. Panji Pragyiwaksono dan Ernest Prakarsa. Manakah yang paling pertama menyutradai sebuah film? Menyutradarai. Pertama kali ya? Eh tunggu. Siapa duluan tuh penonton? Mbak Viko. NTS. Pertama kali yang menyutradarai film? Raditya Dika. Oke kita kecuali jawabannya. Ups. Kesoni tulung lu. Tulung lu. Dan jawabannya adalah. Balap! Balik Raditya Dika. Kubalap. Oke. Ini pertanyaan terakhir dan bernilai seribu. Bernilai seribu. Bernilai seribu. Bernilai yang ditanya. Bernilai 1.500. Bernilai 1.500. Bagaimana kalau 1.500? Tetep aja. Mendingan yang 10 langsung tadi. Langsung pertanyaan yang 10. Pertanyaan yang 10. Pertanyaannya adalah siapakah diantara Ebel Cobra, Ical Kate, dan Denny Sumargo yang bertubuh paling tinggi? Ical! Ngepor, ngepor, ngepor. Ngepor, ngepor. Susah sih emang yang pertanyaannya tuh susah. Emang ngeliat sih yang bikin sih. Emang ngeliat sih yang bikin sih. Susah ini. Gue juga bingung nih. Ical, kita emang ngeliat. Habur di Ical, Kak. Nah. Oke. Kalau peniaknya masih tinggi Denny Sumargo juga dah. Tetep dah. Ical emang kita ngeliatnya ke atas. Jadi sebenernya diantara Ebel Cobra, Ical Kate, dan Denny Sumargo dongkok. Siapa kain? Ada dongkoknya. Kayaknya tetep masih Denny Sumargo. Tetep masih. Tetep. Tetep. Jawabannya adalah... Ical, kita liat. Ical! Gue udah yakin banget. Denny Sumargo, Denny Sumargo. Nah, padahal Ical udah ada tulisan Kate. Densu. Yakin. Yakin. Lu emang belum ketemu Ebel sekarang? Belum Ebel sekarang ya? Belum Ebel sekarang ya? Umur segini tinggi pasti nambah ya? Kayaknya kan sudah berhenti, sudah bertumbuhan. Tingkat ke... Ini yang ditanya tingkat kepedeannya. Yang paling itu Ical! Yang paling bertubuh tinggi, Denny Sumargo menurut Koza Rangkuti. Apakah benar atau salah? Jawabannya? Betul. Gila gak nyanyi kasih itu gue? Sabotase! Oke! Kita liat ya perhitungannya. Ini lah ya, oke. Kok, tolong kok! Kok? Siapa? Ini udah bermain... Kuis dan menjawab beberapa pertanyaan. Yang kalah harus stand up. Karena ada... Belum. Mesti kan ada celans lagi. Oh iya, ada celans lagi. Dan kita liat... Sama semen satu ya kok! Hahaha! Usak. Usak! Nilai dari NTS dan SSS adalah... NTS 80 Super Slice Squad 100! Udah! Udah, udah. Udah, udah. Ini dari Secen. Orang dari Secen. Dinas Timing. Dinas Timing. Oke. Tadi pertanyaannya, gimana menurut? Susah? Pertanyaan paling terakhir itu emang agar sedikit mengecoh gitu kan. Walaupun kayaknya... Ebel dicampur Ical masih. Ebel nyendong Ical ya pasti jajan dede ya? Iya. Itu. Oke, terimakasih. Ujian Mumbat pertama sudah kita lewati. Selanjutnya kita akan masuk ke... Ujian selanjutnya. Nah, yaitu ujian gerimis AJ. Ujian gerimis AJ! Itu ngebak-ngebak hilak. Men ujian-ujianan. Oke, NTS boleh kalah di momen dan ujian tadi. Ujian Mumbat. Sekarang saatnya... Ujian suara! Nah, ini nih kita menggunakan alat-alat ini ya. Buat ujian suara nih ya. Ini adalah... Lomba pukul-pukulan. Pukul-pukulan. Jadi kalau misalkan... Ujian suara, kok alatnya ini? Ini! Bukannya kertas sama paku. Bukan ini tuh. Kemarin saya ujian banget cuma 16%. 100%! Jadi Bapak berharap di ujian ini suara bisa naik gitu, Pak. Kan ngabungin juga, Pak. Udah udah ikhlas itu. Oke. Kita akan memukul-pukulan, Pip. Jadi kalau kita akan kasih satu ke Oza, satu ke Viko. Nanti mereka akan kita tutup matanya. Terus mereka akan memukul lawannya. Kayak Oza ini harus memukul lu sama Viko. Kalau kena, tepat 10 poin. Tapi kalau dia memukul gua, dikurangin 10 poin. Kalau lu bales? Pakai tangan kosong pakai ini. Kalau pakai tangan kosong, gua di DAP. Oh, iya. DAP. Iya, iya, iya. Oke, gitu. Main berapa ronde mainnya? Tapi kalau lu bales pakai tangan kosong, biasanya kamera mati. Seru ngaku. Masih-masih ronde 90 detik. Oke? Oke. Ronde pertama ini yang akan ditutup matanya adalah... Oza. Nanti Oza ditutup, nyari-nyari kita nih. Mukul-mukulin. Mukul-mukulin. Oke, siap. Oke, siap. Udah abis itu lu ngelukis setan. Iya. Aku! Aku ke setan. Oke. Oke. Iya. Ini nggak diputerin dulu dia atau... Muter, Ja. Muter, Ja. Muter. Terus, terus. Oke. 90 detik dari sekarang ya. Hitung, Jan. Ini temen lu. Yang hitung? Aku nyari nih, aku nyari ya. 3, 2, 1. Gimana caranya? Ayu, ayu, ayu. Susah, Mat. Eh, kita ini stop kali ya? Lu diem juga udah susah ini, tau. Kita stop nih. Tuh siap, tuh. Kayak di film yang tentara itu ya, tentara buta. Oke, yuk kata temen-temen. Masa kena kena stop kali. Abis. Susah ya bener. Susah bro. Kepekaan. Susah bener. Gak ada yang kena. Oke, gak ada yang kena ya. Triple S gak ada yang kena. Wah, lincah-lincah banget. Itu karena Gen Z itu lembek gak kuat dipukul. Jadi osak gak tega mukulnya. Oke, selanjutnya adalah. Tiko. Buter kok. Buter lu kok. Ini mata gue ditutup. Gimana gue bisa ngeliat kebenaran pemilih. Ato. Belum ikhlas banget. Gimana yang kebenar? Tidak! 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 Tidak makan! Tidak! Tidak. Tidak! TidakPro! Tidak. Tidak. Ya itu, itu, lurus, lurus, iya, itu. Heeey! Jadu gila! Ini kayak Matt Woodside. Ternyata biarpun mata tertutup, kebenaran akan tetap terlihat. Seberapapun ditutupkan. Itu berapa tuh nilainya itu tadi? Berapa kali kena? Banyak? Banyak banget aja. Jadi, itu udah gimana gua bisa kena sasaran kayak gitu? Ikutin suara ini, ikutin suara. Itu, dari suara udah bisa. Harusnya gitu ya. Apa-apa, Zah? Yang penting, lu gak, apa? Gak, tapi lu pas Viko kayak mukul-mukulin gitu, lu lagi kayak berasa Genzy dominan sama orang tuanya, gak? Makanya. Keluar kamu deh lu. Ada tau. Papamu berantem sama mama. Keluar berantem. Sana Bukber, sana Bukber. Sana Bukber. Kamu ngabisin duit papa aja kamu, misalnya kamu. Enggak, kalo Genzy daripada diginiin lebih sakit. Ngapain kamu jadi seniman gitu? Enggak. Kapan-kapan nge-plan terus? Enggak, terus lagi. 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 Ini skornya kenyana sudah keluar, ya. Dan beberapa yang dapat dipukul oleh Triple S atau beberapa yang dipukul oleh NTS. Dan kita lihat, inilah hasil quick count sementara. Diksinya harus quick count banget. Gua lagi percaya exit poll sih. Emang kamu enggak percaya suara saya segitu? Dan inilah dia, suaranya. NTS minus 10 derajat. Inilah. Inilah realita yang ada. Pedal kan banyak yang mengukul. Kalo lu yang masuk masukannya kan? Sebenernya kan jelas tadi, harus kena ginjal. Oh, ada kena ginjal. Iya, bereset. Nah, saya mencurigai ada indikasi kecurangan. Ini gua, enggak. Gua mau hak angket kalo gini. Hak angket lu. Hak angket. Ini gimana nih maksudnya? Udah gini nih. Daripada kita berdebat. Gua mau mesen alat kejut jantung. Butuh gak? Gua... Yang eka kayak gitu. Ah, kenapa curang. Ini berarti Allah. NTS Allah nih. Kita akan recap. Jadi kemenangan adalah mutlak milik... Triple S. Terima kasih. Triple S. Tadi mukul-mukul ginjal. Lu gak kena. Ada tulisan ginjal. Ada kecil ginjalnya tadi. Padahal gua mau nonton Oza stand up. Nah, untuk itu hukumannya adalah... Hukuman yang harus dilakukan oleh... Geng yang kalah adalah... Menangkap koruptor. Stand up. Untuk itu, mari kita kan panggung untuk Piko. Ya, ini karena NTS kalah dan kita harus perat patuh terhadap aturan. Ya. Karena yang kalah tadi bakal stand up. Betul. Dicurangin panitia kita ini. Panitia aja curang ya, ikut turut serta ya. Gak ada tulisan ginjal kecil. Gak ada. Ginjal kecil. Warna warna hitam tadi. Warna hitam tadi. Si kukuh gak warnain. Ya udah. Oke. Kita nerima kan Niko? Harus nerima. Gentle. Kita harus gentle. Berarti lu harus stand up ya. Boleh lah. Piko Pahriza stand up comedy. Tepuk tangan buat Piko Pahriza. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gak kerasa udah 2024 ya. Makasih. Udah tahun ke 30 gue hidup ya. Gue kangen. Tahun 2000-an. Era tahun 2000-an itu masalah terberat gue adalah debat sama bokap. Untuk menentukan apa yang harus ditonton. Apakah itu Dragon Ball atau Tinju. Itu tahun 2000-an. Sekarang tahun 2024. Gue harus debat sama Coki. Buat nentuin capres siapa yang lebih baik. Masalahnya kan gak ada. Dan yang paling nyebelin adalah setelah debat sama Coki. Orang ngira gue ada masalah personal sama dia. Gak ada. Aslinya tuh gue deket banget sama Coki. Bahkan di RSKO tuh gue. Sekamar gitu. Sekamar gitu. Kasur samping-sampingan gitu. Gue akrab gue sama Coki. Gue liatin mulu kok dia godain Ardito gue. Hei. 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 Maksudnya mingle-mingle. Mingle. Ya itu masa-masa yang menyenangkan gue sama Coki. Tapi kalau disuruh ngulang sih gue gak mau ya. Karena di tempat rehab tuh gak enak. Di tempat rehab tuh kita ngapain aja salah. Bahkan kita gak ngapa-ngapain tetep salah. Pernah waktu itu gue ngeliat itu doang. Lagi duduk ngeliat Coki godain Ardito. Mikir gue ngapain nih dia gitu. Oh iya. Terus kan gue lagi duduk doang dia. Ditanya sama suster. Viko kamu diem aja depresi ya gitu. Kata gue. Ya ketangkep suster. Ketangkep masuk rehab. Ya depresi lah gitu. Masa saya happy gitu. Iya soalnya. Biasanya saya liat. Kamu kalau di TV atau di Youtube gitu. Kamu ceria. Itu dibayar suster. Ini kan saya rehab bayar. Iya nih kalau diem aja gitu. Itu biasanya ciri-ciri depresi. Kamu mau psikotest gak gitu. Dia bilang enggak sus gitu. Oh gak boleh. Ya dari awal jangan nawari. Itu dikte. Dikte. Viko psikotest. Oke gitu. Akhirnya gue psikotest tuh. Karena dikira depresi. Yang nyebelin adalah. Ketika gue psikotest. Itu soalnya 2 ribu. Maksud gue. UN aja buat nentuin lulus apa enggak. 50 loh. Ini buat nentuin depresi apa enggak. 2 ribu. Gue kalau UN udah. 40 kali lulus SMA. Dan yang paling nyebelin adalah. Setelah gue kerjain. Banyak soal yang berulang. Ada misalkan nomor 17. Ada pertanyaan. Seberapa sering anda terpikir untuk bunuh diri? Pede tuh gue jawab. Tidak pernah. Nomor 34 ada lagi. Seberapa sering anda terpikir untuk bunuh diri? Gue jujur. Sebelum psikotest gak pernah bib. Setelah baca nomor 17. Udah sekali gue. 3, 4, 2 kali. Kelar 2 ribu soal jadi nih gue. Sekian terimakasih. Hei. 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 Tapi. Itu klarifikasi lu godainnya maksudnya isengin doang kan? Iya. Usil-usil. Cubit-cubit atau apa. Grepe kok grepe. Hei. 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 Grepe yang anggur. Grepe. 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 Itu soalnya sampe. Ada beberapa kali ditanya bunuh diri ya. Gak sekalian aja dari 1-2 ribu bunuh diri. Kamu bunuh diri gak? Tepat sekarang. Masa sih gak mau gitu. Itu mental goyang. Tapi itu. Di balik meja ada bagon di tepil. Sekalian ya. Udah ada alatnya. Difasilitasi. Kalau kamu mau buka meja ini. Sampingnya udah ada tukang kali kubur ya. Mas dibuka. Dibuka ada peta. Tujuh langkah ke kanan. Keren Viko. Keren Viko. Keren Viko. Keren. Gokil. Oke. Boleh kalah ya. Tapi stand up nya bikin. The best. Kalah bermartabat menang terhormat. Wee. Tapi terhormat tetep milik Triple S. Oke. Karena abis ini kita akan prosesi penyematan bintang kemenangan. Wee. Kita akan panggirkan junior kita ini. Baru dibikin tadi pagi nih orang. Bikin orang malahin. Bikin orang malahin. Ini gak bikin sendiri emang. Apa akhirnya bikin sendiri. Oh pemain editan nih. Di PS pemain editan. Oke. Bang. Boleh. Bukan. 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 Oh ini penyematan tim. Wee. Mana mana. Ini. Kosong. 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 Apa. Ini bang ada disini. Breaksin ini. Oh. Ya. Bang. Bang. Korupsi bintang. Penyematan bintang. Langsung aja kasi 4. Sama ada di tegas-tegasin kayak. Susah ya. Oke. Langsung kita sematkan. Ditaruh sini aja. Bang ini model 8 rambut bang. Serius. Rating Ceper. Rating Ceper. Ini pake curit ini. Kayak ngari makanan sapi. Gak keliatan boleh. Oke. Terima kasih. Thank you. Oke. Ya. Teman-teman. Jadi ujian kali ini lagi-lagi. Membuktikan kalo triple S. Iya. Memang lebih jago dari. NTS. Oke. Poin UTS selama. Sementara ini adalah. 1999. Dan. Triple S adalah biaya-biaya sebarang. Oke. Nah berarti. Dengan penyematan selesai ini. Ya. Itu maka berakhir juga episode kali ini. Yes. Dan besok. Mungkin gue akan merekrut-rekrut lagi. Lu bawa lagi yang lebih jago. Untuk NTS jagoan-jagoan gue. Biar lebih menang lagi. Nah. Boleh direkomen juga nih. Anak-anak kampus-kampus suci. Oke. Siapa aja yang belum kemari. Nanti kita bakal undang-undang juga. Betul. Oke. Ini. Terima kasih sekali lagi buat. Oza. Oza. Kampus suci. Tepuk tangan buat Uza. Tepuk tangan juga dong buat Tiko. Wih. Buat Pijan yang hampir mati dikit lagi. Pertama. Nah. Oke. Nah jangan lupa subscribe. Like, komen. Terutama kalau ada saran buat siapa yang jadi dosen kampus. Guru besar kampus suci. Atau satam di kampus suci misalnya. Dan juga komen tema-tema selanjutnya. Betul. Kalau misalnya juga ini kayak. Selain di komen. Kalau kampus dan satam kampus. Masa bukan Drio. Drio tersinggung. Kalau bukan Drio. Udah tersinggung. Udah. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dari KOTS. Taraaa. Jangan lupa. Ayo semua. Hahaha. Hilangkan abad bukanlah. Walau job jarang ada. Yang penting kita bisa tertawa. Tengah gelang bantau. Hikamnya pulia. Tengah gelang bantau.